Intro Maksudnya David Pengkhianat itu apa ya? Ceritanya itu panjang Nona Lebih baik sekarang Kata orang ke lokasi food truck saja ya? Guys guys Coba bentar dulu Berhenti dulu deh Loh, Rifki? Dia kok malah belok sih? Bukannya lokasi food truck itu lurus Beta juga tidak tahu Nona ya Itu sepertinya mobilnya Nona Ular toh Beta yakin kalau Beta tidak salah lihat Apa jangan-jangan Nona Ular itu sedang menguguti Rifki? Kok bisa Ari datang kesini? Ya dia itu mau memastiin Kalau gue nurutin kemauannya Ya Memangnya dia itu mau apa dari Ale kawan? Dia mau Gue ngejauhin kurpa kulit Ya Jadi ya Arin Ayo sudah kawan Ayo 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 Gue yakin itu motornya Rifki Bel? Udah Arin Pan-pan aja Enggak usah ngebut-ngebut ya Ya lo makanya pakai seatbelt dong Shhh Duh Udah lariin Gak usah ngebut-ngebut gitu Bahaya tahu Lo gak mikir apa yang lo bawa sekarang ini bukan nyawa lo doang Tapi nyawa gue juga Bodoh amat Gue mau ngejar mereka Udah Udah Ini apa apaan sih? Bel? Ih mereka ngapain sih ngala malain gue? Minggir dong Woy Ngapain sih yang ingin gue Menyari masalah Ih Bahaya banget tau Bukan Pelan-pelan Itu mereka liat tuh Oh makasih guys Botol kecap aneh banget Ego, Pak Davin mana sih? Ini masu-gini masu belum dateng juga Ya Sampai banget Ya maaf Tadi aku mampir ke rumah Rifki dulu Huh? Rumah Rifki? Apa udah ngomong sama Rifki? Ya Semalam akhirnya Rifki sama Nadief dateng ke rumah aku Terus? Ya Rifki sih Kayaknya udah maafin aku, Rak Rak Aku bersyukur banget Punya sahabat kayak mereka Nadief yang Bahkan ngorbanin perasaannya sendiri Demi untuk ngebantuin aku Rifki Yang baik dan Sangat dewasa Karena Rauh udah bilang Rifki tuh pasti maafin opa Bagian Kalian kan udah temenan lama Ya kan? Ya Rak Dan sekarang Kita tinggal cari cara Untuk ngilangin Rekaman suara itu dari api hari ini Semoga aja Dia jangan Hehehe Amu Rak Makasih ya Atau support kamu semalam Jujur aku gak tau lagi harus ngapain Jujur Jujur aku gak tau lagi harus gimana Aku takut persahabatan aku hancur Tapi Kamu datang dan nyakinin aku Rauh Jadi Hati aku jauh lebih tenang Sama-sama Nah Itu kan udah Mbak Haji Mantara Sebagai pecar Upa David Ini udah jam rapa Ayo cepetan kita berangkat Oh iya 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 Cari gini lagi Eh BTWra Kamu pernah bapak gimana Syukurnya bapak Udah makin baik kondisinya Terus Rauh juga udah izin kok sama bapak Terus ada yang jagain Ada dong ada mbak Sama-sama juga lagi tidur Jadi Aman Yuk Ah Terus lagi Udah Udah Kamu pegangan Kamu Ayo Oktah Temen kamu kemana Udah pulang kok fuerte G便宜 Kalo T quality 내 Kalo 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 Sama Kalo Kalo Sarjewan Sama Kalo Kalo Ba Udah Oma gak usah dibikinin Itu bukan temen aku juga kok Oma Opta Kamu itu jangan terlalu menutup diri Gak baik Oma juga tau Kamu itu kecewa sama papa dan mamamu Tapi rasa itu jangan kamu lampiaskan ke orang lain Oma, aku itu gak melampiaskan kekecewaanku kepada orang lain Tapi kejadian papa sama mama Itu bikin aku sadar Terlalu banyak Oma Orang yang bikin aku kecewa Setelah aku berharap kepada mereka Mungkin emang salah aku juga Oma Dari awalnya aku udah terlalu berharap yang Besar sama mereka Ya gak tau lah Yaudah Oma aku siap-siap dulu ya Aku mau pergi Dari awalnya Arin Apaan sih Sampai teki gue kepentok Ih Loh mau marah-marah salahin tuh mereka Bukan soalin gue Ayo kawan-kawan Aduh Eh Kalo semua tuh emang sengaja yang ngelindungin review sama Michelle Oh Atau kalian semua tuh pengen ya Bukti pengkhianatannya Davin gue sebar Iya Gue pikir nih ya Betta itu sengaja Betta itu sengaja menghalang Nona punya mobil disini Karena Betta itu mau minta secara baik-baik rekaman itu Jadi Sekarang Apa boleh Nona kasih rekaman itu sekarang buat Betta Nadiep Di dunia ini tuh gak ada yang gratis ya Akan Bel Akan apa aja mau minta-minta Iiiiuru Hehe Harap Betta semakin yakin Kalo Nona Gunti itu adalah Nona Bella Mirip sekali ya Semakin dekat Betta kalo lihat Hei Malah bungung lagi lo Udah pinggir ini motor lo Atau mau gue sebar? Hah? Pinggirin nggak? Oh, gue sebar aja nih. Gue sebar. Giring? Nih. Oh, mau gue tabrak aja nih motor-motornya. Loh, kalau mau jalan, tinggal jalan. Bisa kan? Tahu. Tinggal mundur kok. Nggak susahnya. Ya, ini mau gue tabrak aja nih. Ya, itu tinggal mundur, Nona. Terus belok. Terus jalan, Tom. Kan selesai. Kalau gue nggak mau? Yaudah. Kita tetap ke stun di sini. Oh, yaudah. Gue sampai mobil, gue sebar ya. Nona itu kan Nona ular. Ya, Nona bisa mundurin mobilnya versi ular sedikit. Oh, selesai. Oh, iya kayak sepatu ular. Bye, ular. Tadi. Maksudnya, David pengkhianat itu apa ya? Ceritanya itu panjang, Nona. Lebih baik sekarang, kat orang ke lokasi food truck saja ya. Oke? Oke. Oke. Itu sih bener-bener kenapa sih poto kecap? Gue tanya, nggak pernah dibalas. Gue nanya apa, lo jawab apa coba? Andai aja masalah rekaman ini nggak muncul. Lo pasti sekarang udah jadi pacar gue ke Ropokulit. Maafin gue ya, bikin lo bingung. Gue tuh kenapa sih? Dari kemarin malam aneh banget. Nybelin banget deh. Enggak, siapa yang aneh sih? Siapa yang berubah? Nggak ada yang aneh, nggak ada yang berubah dari gue ke Ropokulit. Gue tuh tadi cuma ini aja. Mau ngajakin lo keliling-keliling aja. Bentar. Nikmatin waktu berdua. Ternyata botol kecap nggak berubah. Dan ini cuma perasaan gelisah gue aja. Sama, ada satu hal sih. Gue lebih gimana ya? Gue pusing banget. Gimana cara nyampain perasaan gue ke lo? Udah, nggak jelas. Mulai nggak jelas ya. Eh, nggak jelas tapi... Mulai nggak jelas, nggak jelas. Tapi senyum-senyum tipis gitu. Udah, ayo. Mendingan kita pergi ke temen-temen. Udah pada nungguin, ayo. Iya, sabar dong. Nggak, mau habis-habis. Mau muter-muter lagi nggak? Nggak. Muter-muter lagi lah. Nggak. Mumpung berdua. Nggak. Eh? Nggak. Nggak. Nah, yuk. Nggak buru. Nggak muter lagi. Nah, kan tadi kita muter-muter keliling-keliling. Nggak usah langsung aja. Lurut gue kecew. Iya, sana aja. Nggak usah langsung aja.